Jadi kalau menelusuri kesana sebetulnya juga kita akan melihat ini sebetulnya sudah harusnya sejak lama ini sudah mulai ditanamkan bagaimana kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Dan itu harus kita tanamkan sejak awal. Kenapa sejak awal? Karena anak usia dini ketika kita menanamkan hal-hal yang sifatnya nilai-nilai yang positif maka itu akan semakin... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, saya Aisyah Felnerayu dan tekan saya, Siki Multazam, dalam acara Pak Upi Podcast Pak Ut, Upi, Inspiratif dan Motifati. Wah, Tia Aisyah gimana hari ini? Ceria sekali ya hari ini ya, karena kita kedatangan tamu yang spesial kan? Tamu yang spesial dan luar biasa, akhirnya kita akan berbicara mengenai PLH di Pak U, Tia Aisyah. Siapa beliau, Tia Aisyah? Ibu Dr. Heni Joheni, MSI. Selamat datang. Terima kasih, Tia Aisyah. Terima kasih, Kang Vicky. Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, si Bun, sibuk ya. Tapi juga bisa hadir. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya. Iya, iya. Mungkin kalau diketahui, beliau ini adalah salah satu dosen di PDPOD SPS UP ya, Ibu? Iya, betul. Nah, sering juga ya ngisi webinar di mana-mana juga. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, Bunda berbicara mengenai PLH ya, Bund ya. Tentunya banyak pertanyaan dari kita. Penasaran. Nah, mulai PLH di PDPOD itu seperti apa gitu, Bun? Kalau menurut Bunda. Apakah yang kita tahu ya, kayak PLH itu hanya bersih-bersih aja di kelas? Atau malam sekolah? Atau gimana gitu, Bun? Setelah malaman kaum ini, itu ya PLH mata pelajar yang paling kami sukai gitu. Bersih-bersih. Urusannya beberes ya. Urusannya beberes. Itu bagaimana? Iya, terima kasih, Tia Aisyah, Kang Vicky. Jadi, sebetulnya ketika kita bicara PLH atau pendidikan lingkungan hidup, atau mungkin dalam istilah itu disebut sebagai environmental education ya, itu adalah sebuah upaya dari kita barangkali sebagai pendidik ya, kalau kaitannya dalam proses pembelajaran, untuk bagaimana menanamkan kesadaran lingkungan hidup kepada anak sejak usia dini. Karena kita tahu kondisi sekarang lah, kalau kita misalnya lihat fenomena-fenomena yang terjadi, baru saja beberapa hari yang lalu, kemarin malah ya, ada berita tentang bajir bandang di Batu Mala. Betul, 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 betul. Langsor di mana di luar-luar lagi sekarang dengan fenomena lanina yang kemungkinan sampai Februari atau Maret masih terus diguyur hujan, kita akan menghadapi banyak hal gitu. Sebetulnya kalau bencana alam barangkali itu sudah bagian yang, apa ya, di luar kendali manusia. Tapi kalau kita susuri tadi, sebenarnya juga ada faktor-faktor manusia di sini ya, permasalahan lingkungan itu. Terus kemudian mungkin di berita-berita yang lama juga kita mendengarkan bagaimana sampah yang sangat menumpuk Indonesia, termasuk kepada negara yang memiliki limbah plastik terbanyak di dunia. Ya begitu. Jadi kalau menelusuri ke sana, sebetulnya juga kita akan melihat, ini sebetulnya sudah harusnya mungkin sejak lama, ini sudah mulai ditanamkan bagaimana kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Dan itu harus kita tanamkan sejak awal ya. Kenapa sejak awal? Karena anak usia dini, ketika kita menanamkan hal-hal yang sifatnya nilai-nilai yang positif, maka itu akan semakin terasa barangkali dampaknya ketika nanti mereka sebagai orang dewasa ketika ditanamkan sejak dini. Jadi memang harus dari TK gitu, supaya tidak terlambat sejak anak usia dini, supaya lebih terinternalisasi di benak mereka, untuk kemudian dibawa menjadi sebuah kebiasaan yang bagus. Jadi memang sudah dibiasakan sejak dini ya. Selanjutnya betul. Selanjutnya betul sekali untuk PLA itu untuk anak usia dini. Nah Bu, kami juga penasaran, anak itu kadang suka susah jika kami berikan pemahaman, mungkin Ibu bagaimana cara agar anak itu memahami PLA itu penting? Iya. Jadi gini, kalau dalam konteks pembelajaran kan pendidikan lingkuan hidup dalam konteks sekolah, lembaga, power misalnya. Berarti di sini yang memiliki peranan penting adalah guru. Guru aja. Jadi kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pendidikan lingkuan hidup itu bisa merupakan kegiatan yang terprogram bagian dari pembelajaran atau sebetulnya kita bisa masukkan ke dalam program sifatnya habituation. Pembiasaan ya. Jadi tidak selalu harus terkait dengan beberes barangkali ya, tapi juga kepedulian anak terhadap lingkungan sekitar, kerapihan, begitu ya. Termasuk bagaimana dia ikut berkontribusi dalam apa namanya menjaga kelesaian lingkuan hidup dengan misalnya sederhana membuang sampah, begitu ya. Mencuci tangan, merapikan perlengkapan, segala macam ya. Kemudian mungkin ikut dalam kegiatan yang sifatnya lebih ke arah bagaimana dia dapat menyayangi tumbuhan, begitu ya. Memelihara tumbuhan dan seterusnya. Jadi mungkin aktivitasnya sih bisa terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran atau itu dimasukkan ke dalam aktivitas anak dari awal sampai akhir, dalam artian hal-hal yang sifatnya semacam ketika anak datang, kemudian mungkin ada pembagian tugas hari ini siapa yang akan menyiram, hari ini siapa yang membersihkan kelas, begitu ya. Itu adalah aktivitas-aktivitas yang bisa diinsert, yang bisa disisipkan gitu, oleh guru dalam kegiatan. Jadi tidak selalu harus berbasis tema misalnya, kegiatan PLH itu dilakukan kalau temanya tanaman. Tidak harus begitu, begitu ya. Jadi itu bisa terintegrasi dalam semua aktivitas sehari-hari. Jadi ada ajakan juga dari gurunya ya. Tidak harus ya. Jadi kan role model lah kalau menurut saya ya. Karena yang lebih penting juga kan ketika anak-anak juga melihat, oh gurunya ternyata sangat konsisten dengan menjaga kebersihan, dengan kemudian bagaimana mereka memperlakukan sampah ya. Di kelas kan mungkin ada aktivitas makan, setelah makan kemudian apa harus dilakukan ya, terkait dengan sisa-sisa makanannya itu. Kemudian anak diberikan saran mungkin untuk bagaimana merapikan, mengklasifikasikan dan seterusnya gitu. Nah itu juga harus melalui contoh guru kan, tidak bisa melalui instruksi saja, karena mereka akan melihat apa yang dicotohkan guru itu kemudian yang diimitasi. Jadi PLH itu bukan hanya sekedar mata pelajaran, tetapi menjadi kebiasaan. Iya, aktivitas yang harus ditanamkan dalam aktivitas mereka seharian. Tentunya pun tadi ketika ada apa ya, cara penerapan gitu ya, oleh guru kepada siswanya, nah mungkin pastilah ada kesulitan-kesulitan. Nah mungkin pun kesulitan apa gitu yang ditemui ketika memberikan, apa ya, pentingnya PLH diperlitu bagaimana. Jadi sebetulnya ini mungkin agak sulit, karena ini kaitannya dengan bagaimana menanamkan sebuah kebiasaan bayi. Dan ini juga akan terjadi kendala ini ketika tidak sinergis antara upaya yang dilakukan oleh sekolah dengan di rumah. Nah jadi sebetulnya kalau menurut saya disini guru yang pertama perlu mencari aktivitas-aktivitas yang sederhana, yang mudah dilakukan, jadi tidak terlalu sulit begitu ya bagi anak, tapi itu akan memberikan dampak terhadap, apa namanya, tumbuhnya karakter, terpeduli terhadap lingkungan, rasa sayang terhadap lingkungan, menjaga kelestarian. Anak-anak dibiarkan supaya mereka itu, kalau mereka makan permen misalnya itu hal yang kecil, tidak kemudian dianggap ini kan cuma sampah kecil gitu ya, dibuang menurut saja. Tapi bagaimana kemudian ketika si permen itu, sampah permen itu menurut anak itu adalah sampah yang memang tidak bisa dibuang sembarangan, dibiasakan kepada mereka untuk menyimpannya dulu, kalau tidak menemukan tempat sampah begitu. Kalau menemukannya langsung dibuang ke tempatnya begitu. Dan menurut saya itu bisa dilakukan dengan aktivitas-aktivitas yang sederhana, baik di sekolah maupun di rumah gitu. Kendalanya tentu saja ada, karena tadi saya katakan penanaman karakter kan butuh waktu lama ya, tapi dengan dilakukan terus berulang-ulang dan selanjutnya, dan lakukan aktivitas yang ya menyenangkan lah, kalau misalnya beres-beres kelasnya sebagai contoh gitu. Itu kan bisa dilakukan dalam kelompok, mereka bisa juga saling berlomba, yuk siapa yang paling duluan membereskan mainan, membereskan kelas, kalian menemukan apa di bawah bangku, ayo kita melakukan bersih-bersih kelas, balapan dan seterusnya gitu ya. Jadi itu lakukan dengan aktivitas yang menyenangkan. Saya pikir guru punya banyak ide lah, punya banyak gagasan gitu ya, untuk bisa melakukan aktivitas sehingga tidak terlihat itu sebagai aktivitas yang membebani gitu. tapi membuat mereka juga menjadi senang begitu kan, atau yuk kita berkreasi yuk misalnya. Kalian kemarin waktu misalnya melakukan aktivitas apa yang kalian temukan, misalnya saya membuang plastik, saya membuang kertas, oke dari sini apa yang bisa kita lakukan begitu ya, itu sebagai salah satu upaya supaya anak juga mengetahui bahwa benda-benda yang sudah digunakan itu bisa dimanfaatkan kembali. Jadi bisa carilah aktivitasnya, dan ulangnya recycling, reuse gitu kan, replanting ya, itu sebetulnya akan sangat bagus dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan gitu. Jadi emang dikemas ya Pak, ini menjadi sesuatu yang menyenangkan, dan mengasihkan bagi siswa dan bagi juga guru gitu. Selain menyenangkan juga, tapi saya mengembangkan kognitif, tadi ya, aktivitas, aktivitas, ini banyak sekali manfaat yang akan didapat oleh anak. Nah betul sekali, Bu kita juga penasaran nih, ini selain hambatan yang telah tadi disebutkan gitu Bu, nah apakah ada model atau strategi khusus gitu Bu, selain perbiasaan dalam menerapkan PLH ini gitu, untuk anak usia dini. Terima kasih. Saya punya penelitian terkait dengan pendidikan lingkungan hidup ini di awalnya di tahun 2013 ya, usulan waktu itu mendapatkan hibah dokter dari Dikti. dan yang saya usung adalah dengan menggunakan pendekatan berbasis inquiry ya, jadi bagaimana aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh guru, mulai dari dia melakukan kegiatan pembukaan, memperkenalkan gitu, apa aktivitas yang dilakukan, sampai nanti kepada anak-anak berdiskusi, kemudian ada semacam learning community-nya, mereka bekerja sama, melakukan aktivitas, sampai kemudian nanti dihasilkan suatu produk dan nanti akan dikomunikasikan. Ini juga dalam kurikulum 2013 kan ada pendekatan saintifiknya gitu, jadi sebetulnya bisa dengan menggunakan berbagai model kalau menurut saya gitu, yang saya lakukan penelitian itu menggunakan pendekatan saintifik dengan 5M-nya itu, mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan informasi, menalah, dan terakhir mengkomunikasikan. Ternyata juga bisa diterapkan. Dengan menggunakan yang inquiry-based juga bisa, dengan menggunakan CTL, kontekstual teaching learning juga bisa. Jadi mengangkat HH yang memang merupakan bagian dari keseharian anak itu. Carilah topik yang sederhana, kemudian lakukan aktivitas, yang penting adalah bagaimana anak melakukannya secara langsung gitu. Jadi tidak melalui penjelasan verbal, tapi learning by doing begitu ya. Jadi hands on experience-nya dilakukan gitu. Jadi anak yang melakukan, mereka yang menemukan, oh ternyata kalau dilakukan seperti ini bersih ya kelas kita, kalau saya membuat produk dari barang-barang bekas ternyata juga bisa dipakai gitu ya. Jadi mereka menemukan ada keasikan, dan ada sesuatu yang baru yang didapatkan. Jadi excel. betul. Betul. Jadi apasinya itu. Langsung prati ya Bu ya. Langsung ke sana. Seperti itu nih Thaisa nih. Wah emang kuasa yang baru ya buat kita ini. Ini ilmu ya. Ilmu juga. Ada juga untuk OP Lopers ya yang ada di rumah. Nah Bun. Sosok siapa gitu yang paling berpengaruh gitu Bun. Dalam mengajarkan apa ya PLH. Pembiasaan PLH gitu. Di tahun itu apakah mungkin. Memang tidak mudah juga ya. Apakah guru atau orangtua. Tua, mungkin lingkungan sekitar. Kalau menurut saya tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Saya mendapatkan pertanyaan dari mahasiswa ketika melakukan aktivitas kemarin yang terkait dengan ethno-parenting. Saya dengan Bu Eli. Saya mengatakan tema PLH berbasis kearifan lokal. Begitu ya. Di sana muncul pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Katanya apakah memang akan bisa menetap begitu. Apa yang menjadi kebiasaan anak sejak kecil. Kalau kita lihat sekarang seolah-olah tidak ada bekasnya. Karena orang tetap membuang sampah. Padahal mungkin di PAUD mereka diajarkan. Saya katakan memang ini tidak bisa kerja sendiri. Dalam artian tidak bisa kita hanya mengenakan sekolah. Ya. Tapi ada keluarga. Ada masyarakat. Ada masyarakat. Jadi sebetulnya mungkin yang teorinya Kihaja Dewontoro dengan Tri Pusat Pendidikan itu kan rumah, sekolah, masyarakat. Jadi sinergitas antara ketiga unsur itu juga harus ada. Artinya apa? Sekolah juga perlu mengkomunikasikan apa yang dilakukan di sekolah ya. Melalui guru. Melalui apa? Komunikasi dengan orang tua supaya nanti di jalan gitu. Dan sebetulnya juga akan sangat bagus kalau ternyata komunitas ya. Masyarakat di lingkungan anak juga memiliki visi yang sama begitu. Jadi anak itu mendapatkan apa ya mungkin mendapatkan satu apa ya. Jadi kayak pendorong gitu ya. Ya dan itu sifatnya konsisten gitu. Jadi jangan sampai di sekolah diterapkan di rumah orang tuanya cuek. Begitu ya. Membuang sampah malam aja. Lampu sudah terang-penderang juga sih. Ini masih menyala sendiri. TV masih menyala dan sudah padang-kadang menonton gitu. Nah itu mungkin yang perlu diindikan. Termasuk di lingkungan gitu. Jadi kalau tiga unsurnya itu sama, bagus. Satu visi arahnya ke sana. Insya Allah sih bisa. Kalau menurut saya itu bisa. Bisa terus apa ya. Namanya mungkin terinternalisasi lah. Ke sehari-hari seperti itu. Kebiasaannya akan terbentuk gitu. Jadi biar nggak timpang nantinya. Semuanya harus men-support ya bun. Ketiga hal itu. Masyarakat, keluarga, dan sekolah. Biasa sekali. Nah begitu ya. Opi Lovers ya. Silahkan nanti diterapkan juga. Opi Lovers di rumah ya. Terutama kan bunda-bunda ya. Baik untuk calon guru. Untuk guru. Untuk calon orang tua gitu. Calon orang tua juga ya. Seperti kita-kita ya. Wah tentunya Mbak Isha ini nggak kerasnya waktu juga. Oh udah habis itu juga. Iya Mbak Isha. Padahal masih betah gitu ya ini sama bunda. Semua sekalian bahas tentang rela ini. Ini masih. Ternyata memang sangat tua setelah rela itu. Betul. Jadi masih banyak apa ya yang ingin kita gali. Iya sebetulnya itu. Iya mungkin di lain waktu kita bisa bersama-sama lagi. Ya insya Allah bisa bertemu kembali. Siap-siap. Baik terima kasih bunda. Iya. Upi Lovers yang ada di rumah. Jangan lupa untuk tetap. Stay tuned ya. Menonton channel youtube kami. Di Paut Pasca Upi. Jangan lupa untuk like. Comment dan subscribe. Oke terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa pouquinho. See ya. Bye